Intro Samdoria resmi degradasi ke seri B Samdoria menjadi klub pertama seri A Italia di musim 2022-2023 yang dipastikan turun kasta atau terdegradasi kebasis yang tersebut terjadi setelah Ilsham kalah dengan skor 2-0 saat berjumpa dengan Udinese mereka akan berlagak di seri B di musim depan akan tetapi situasi bisa menjadi lebih buruk lagi bagi Samdoria mengingat kondisi finansial yang sangat kacau Transfer Lionel Messi ke Al-Hilal terhalang restu dari istri Lionel Messi punya kans untuk membela Al-Hilal di musim depan Hanya saja Antonella Rocuzzo sebagai istri Messi dikabarkan tidak memberikan restu Rocuzzo memilih untuk tetap tinggal di Eropa Pertimbangan sang istri adalah kehidupan masa kecil dan pendidikan tiga anak laki-lakinya yang masih kecil Lagipula mereka memang sudah terbiasa hidup di Eropa Setelah bertahun-tahun menghabiskan waktu di Sepanyol Satu keluarga tersebut menetap di Perancis selama dua tahun terakhir Messi ukur rekor OC menangi Lerius Award 2023 Lionel Messi kembali dianugerai penghargaan Lerius Award Ia bukan cuma memenanginya di kategori individu tetapi juga dalam tim Messi mendapatkan penghargaan olahraga terbaik 2023 dalam acang penghargaan Lerius 2023 Tanya itu bintang PSG itu termasuk juga masuk dalam penghargaan tim terbaik karena Argentina memenangi award tersebut Pangkas pengeluaran Barcelona berencana potong geji dua pemain bintang Barcelona harus melakukan banyak hal silang dibukanya bursa transformasi panas mendatang dalam beberapa bulan ke depan Pasalnya pihak La Liga menuntut raksasa katalunya tersebut untuk mengurangi pengeluaran gaji sebesar 200 juta euro Dilasih dari Barca Universal, manajemen Barcelona akan menegosiasikan bayaran dua pemain mereka Yeni Frank Gedeong dan juga Marc-Andre Terstegen Dua pintang tersebut akan diminta untuk mengurangi pendapatan mereka demi menyelesaikan budget pengeluaran tim Luka Modric putuskan bertahan di Real Madrid satu musim lagi Luka Modric tampaknya akan segera memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid selama satu musim ke depan Pemain yang kini berusia 37 tahun tersebut menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan pas ke final Copa del Rey pada akhir pekan kemarin Walaupun sudah punya pemain mudi yang bisa menggantikan peran dari Modric Tetapi manajemen klub masih berharap kapten Timnas Kroasia tersebut mau bertahan meski usianya kini memasuki 38 tahun di musim depan Erling Haaland bakal dikuyur bonus besar Erling Haaland dalam perode monster dan mampu melesakkan 35 gol di ajang Liga Premier Inggris dan juga mengreisikan 5 asis Jika Haaland mampu meneruskan performa mantapnya tersebut dengan membantu si tim Ray Triple Winner di akhir musim ia akan mendapatkan kuyuran bonus mencapai 2,35 juta pounds atau sekitar 43,7 miliar rupiah Dincar Chelsea dan Tottenham Spurs Lester City dulu jadi juara gini terancam turun kasta Lester City terancam turun kasta di musim depan padahal ingatan saat mereka mengguncang dunia dengan menjuari Liga Inggris belum sepenuhnya hilang Mereka kini berada di posisi 18 kelas main sementara dengan koleksi 30 poin dan tertinggal 2 kader Everton yang berada di batas sunaman Dengan 3 lega yang tersisa Lester City wajib memenangkan seluruhnya sambil berharap Everton atau Nottingham Forest yang berada di urutan ke-17 dan juga ke-16 terpelesen Kutukan Josep Guardiola tidak bisa juara Liga Champion sudah disabut dukun asal Afrika Ada satu alasan jelena untuk bisa menjawab kegagalan Josep Guardiola menjuari Liga Champion bersama Manchester City selama ini Kabarnya yang dikutuk oleh para dukun di Afrika Dimitri Seluk mantan agen dari ekspemen Manchester City yakni Yayatore yang pertama kali mengutuk sang jenius tersebut Seluk kesal karena Yayatore yang sempat menjadi pemain penting di Manchester City justru tersingkir di bawah komando Pep Guardiola Mirror kemudian mengeluarkan laporan bahwa Seluk Barbaru ini mengaku telah meminta para dukun Afrika untuk mencabut kutukan tersebut Keputusannya ini semata-mata karena tidak ingin ikut melukai perasaan dari Yayatore Tadi permainan kan Liverpool Arthur sebut Klopp memberikan perlakuan yang baik Gelendang Liverpooliannya Arthur Melo harus mengucapkan salam perpisahan kepada warga Anvil Pasalnya gelendang asal Brazil tersebut tidak dipermanenkan oleh manajemen Liverpool sebagai pemain mereka Meskipun tak dipermanenkan oleh Liverpool Arthur mengaku mendapatkan perlakuan baik oleh sang pelatih yakni Jargen Klopp Woodwicker sama sekali tidak cocok main di posisi nomor 10 Tidak semua eksperimen taktik yang dilakukan oleh Eric Ten Hag di Manchester United mendapatkan pujian Salah satu yang dikecam adalah penggunaan Woodwicker sebagai pemain nomor 10 atau posisi gelendang serang Dalam pandangan Rio Ferdinand pemain yang ditempatkan di nomor 10 punya tugas spesifik untuk bisa mengkreasi serangan Figur yang mengandalkan kemampuan fisik dianggap tidak cocok dalam peran tersebut Nasib David De Gea di Manchester United dipertahankan tapi tidak lagi jadi pilihan utama Ada informasi baru seputar masa depan dari David De Gea Sangkiper dilaporkan akan tetap dipertahankan oleh Setan Merah kendati performanya yang tidak bisa stabil SPN melaporkan manajemen Manchester United dan Eric Ten Hag Sudah bulat untuk bisa mempertahankan David De Gea Namun laporan yang sama mengklaim bahwa jika ia bertahan David De Gea harus menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi menjadi kipar utama bagi Manchester United Everton keluar dari sunadi gradasi usai sikat telak breakdown Everton berhasil mengamankan 3 poin pada pekan ke-35 Liga Premier Inggris Everton menang dengan skor telak 5-1 atas breakdown Dalam kurang waktu setengah jam, 3 gol sudah berserang ke gawang breakdown Abdul Edo Kore mencetakkan gol di menit pertama dan menit ke-29 Dan juga disusul gol bunuh diri keeper Jason Steele di menit ke-35 Sedangkan 2 golannya dicetak oleh Everton di babak yang kedua Lewat deck medal di menit ke-76 dan juga menit ke-90 Sementara itu Braxton mendapatkan gol liburan di menit ke-79 Berkat gol dari Alexis McAllister Everton tersenyum lebar, Amerika kini telah mengoleksi 32 poin Dan naik ke posisi 16 gol semen sementara Meski begitu jarak Everton dengan Alice United dan juga noting Everest yang ada di sunadi gradasi Hanya berjarak 2 angka saja Braxton terjunggal, 2 tim Mercedes dapatkan berkah Braxton secara mengejutkan dibantai di kandang sendiri saat berhadapan dengan Everton Kekalan tersebut nyatanya membawa berkah bagi 2 tim Mercedes Yani Everton dan juga Liverpool Everton mampu menghidupkan asa tetap bermain di Premier League di musim depan setelah mencuri 3 poin Dimason dari sindes tersebut saat ini naik satu peringkat ke posisi 17 Unggul 2 angka dari sunadi gradasi Sedangkan bagi Liverpool kekalan para rivalnya seperti Newcastle, Manchester United dan juga Braxton Membuat Liverpool kini semakin dekat dengan sunal liga champion Dari ikan sebut, Conference League bisa jadi tempat Tottenham akhiri puasa gelar Tottenham Aspurs perputansi meretikkan ke UEFA Conference League di musim depan Dari ikan menilai Spurs bisa mengakhiri puasa gelar di kompetisi tersebut Dan di finish di posisi yang ketujuh Tottenham masih meraih tiket ke Eropa untuk bisa main di Conference League Ajang tingkat ketiga antar klub Eropa tersebut bisa menjadi kesempatan besar bagi Tottenham Aspurs Untuk bisa meraih gelar juara Tottenham terakhir kali diketahui mengangkat trofi di ajang Piala Liga Inggris pada tahun 2008 Dan Spurs di saat itu berhasil mengalahkan Chelsea di partai final Diego Simeone ingin latih Inter Milan atau Lazio Pelatih Atletico Madrid yang ini Diego Simeone tentu tidak mau menghabiskan seluruh karirnya di Atletico Karena waktu 12 tahun sudah terbilang lama untuk ukuran pelatih klub di era modern ini Oleh karena hanya Diego Simeone masih punya keinginan untuk melatih lagi di Italia Dia menunggu tawaran dari Inter Milan maupun klub Lazio Juau Cancelo hanya bisa ke Barcelona dengan opsi pinjaman Laman Spal melaporkan bahwa Barcelona hanya bisa mendatangkan Cancelo dengan opsi peminjaman pemain Ini dikarenakan pengeluaran Barcelona masih akan dibatasi La Liga pada musim panas nanti Dengan kata lain pemain baru belum bisa didatangkan secara permanen Dan Barcelona masih harus mematuhi hukuman yang sudah ditetapkan oleh La Liga Cancelo dinilai menjadi peminjaman yang tepat untuk melakukan peningkatan pada kualitas di sisi kanan Barcelona Di samping itu kemungkinan untuk bisa mendaratkannya ke Spotify KMU Stadium kini terbuka lebar Inter Milan coba becak Donny van de Beek dari Manchester United Situasi Donny van de Beek mengalami nasib yang kurang baik bersama seter merah Ternyata diamati oleh Inter Milan Laporan VHS mengklaim bahwa raksasa Italia tersebut tertarik untuk bisa mendatangkan sang gelandang Mereka dikabarkan akan memberikan uang sekitar 20 juta euro untuk bisa mendatangkan sang pemain Liverpool lancarkan operasi senyap untuk transfer Aurelin Suameni Klubi Inggris Liverpool dilaporkan masih tertarik meminang Aurelin Suameni Dres dilaporkan sedang mencoba membajak sang gelandang pindah ke Anfield di musim depan The Mirror mengklaim bahwa Liverpool beberapa pekan terakhir ini sudah menghubungi perwakilan dari Suameni Mereka sudah mengutarakan ketertarikan klub untuk bisa mendatangkan sang pemain Dan manajer asal Jerman itu sudah mengakumi sang gelandang sejak ia masih berada di AS Monaco Dan ia ingin segera bekerja sama dengannya Manchester United coba anggot Marco Verratti Dilansir dari VHS, Manchester United punya target transfer baru di posisi depan Mereka kini tertarik untuk bisa mendatangkan Marco Verratti dari PSG Menurut laporan tersebut, Manchester United khususnya Eric Ten Hag Sangat tertarik untuk bisa mendatangkan Verratti Ten Hag yakin Verratti bisa memberikan dampak yang besar bagi Setan Merah Dengan kualitas umpan yang di atas rata-rata Jadi dengan kemampuan tersebut, Eric Ten Hag tertarik untuk bisa segera mendaratkannya Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Kansas Manchester United Untuk bisa mendatangkan Verratti di musim panas nanti tergolong cukup lah besar Setan Merah dilaporkan bisa memboyongnya ke Old Trafford Dengan bayaran sebesar 50 juta euro di musim panas Chelsea mantapkan hati untuk datangkan Ivan Toni Dilansir oleh Tok Chelsea The Blues sudah punya kandidat yang pas untuk kebutuhan mereka Timah selan dan Barat itu bertekad untuk bisa mendatangkan Ivan Toni dari Brentford Laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea mengincar jasa Toni Setelah mengamati Sun Striker selama dua musim terakhir Laporan yang sama mengklaim bahwa Chelsea tidak akan menemukan kesulitan berarti Untuk bisa mendatangkan Ivan Toni Ini disebabkan karena Sun Striker ingin pindah dari Brentford Ia merasa dirinya sudah layak untuk bermain di tim yang lebih besar Namun Chelsea dikabarkan harus merokok kocek agak dalam Jika mereka tertarik untuk bisa mendatangkan Toni Sun Striker dilaporkan bakal dibantrel 50 juta pounds di musim panas Ketung PSAC Kampoja tepat di janji mundur usai kegel di ajang SEA Games Presiden Federasi Sepak Bola Kampoja Yenisa Hosoka Memenuhi janji mundur dari jabatannya Diketawi timnas Kampoja terancam tak lolos ke semifinal SEA Games 2023 Suka pun memenuhi janjinya untuk mundur dari kursi Presiden Sepak Bola Kampoja Dia mengumumkannya lewat akun Facebook pribadinya Terima kasih telah menonton!